Teman-teman ini teman-teman bisa baca salah satu komentar dari Viti saya tentang menghancurkan energi negatif atau jin pengganggu atau orang yang menggunakan ilmu hitam. Ya jadi teman-teman kalau teman-teman berhadapan ya dengan orang yang sok jago sok hebat karena merasa memiliki ilmu apalagi ilmunya ilmu hitam ya kodamnya berupa jin menggunakan jimat atau teman-teman masuk ke warung atau ke toko atau tempat usaha yang tempat itu menggunakan penglaris yang menggunakan jin. Atau teman-teman masuk ke tempat yang menggunakan energi-energi hitam ya intinya ilmu hitam teman-teman silahkan gunakan cara ini jadi teman-teman kalau orang itu misalnya dia kebal bacok dan segala macam tebas-tebas badan dengan menggunakan jimat insya Allah kalau anda sentuh tubuhnya maka jimatnya atau kodamnya akan hancur Anda sentuh jimatnya atau apa saja yang anda santuh yang mengandung energi negatif termasuk orang kesurupan maka dia akan sadar maka energi atau kodamnya akan hancur dengan sendirinya caranya teman-teman teman-teman baca dalam hati lalu teman-teman pandangi sambil membaca teman-teman pandang dada sebelah kiri orang tersebut ya Bacaannya inna anna amanna inna anna amanna 7 kali sambil tahan nafas sambil pandangi dada kirinya Ya kalau dia punya kodam jin kodam ilmu hitam kodamnya akan hancur punya jimat kodam jimatnya akan hancur orang kesurupan kesurupannya akan sembuh Untuk mematangkan powernya baca-bacaan ini setiap selesai sholat wajib 33 kali agar powernya lebih full lebih maksimal Yang mau silahkan teman-teman like tombol merah atau suka sampai merah ya Sukai video ini lalu komentar di bawah kobil 2 Saya ikhlaskan untuk anda amalkan Terima kasih Terima kasih.